Meski pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi telah usai, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi sampai saat ini belum dapat memastikan jadwal pelantikan gubernur dan wakil terpilih hasil PSU. Mengingat setelah rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat KPU Provinsi Jambi, masih ada ruang waktu tiga hari bagi pasangan calon untuk menggugat hasil PSU ke Mahkamah Konstitusi. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Rahmat Hidayat mengatakan, untuk pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih nantinya digelar langsung di istana yang dilantik langsung oleh Presiden. Yang menambahkan apabila ada gugatan nantinya maka masa jabatan PJ Gubernur Jambi yang saat ini diemban hari Nur Cahyamurni tentunya akan diperpanjang hingga gubernur definitif. Masih ada gugatan, tentunya menunggu hasil dari keputusan dari MK. Hasil keputusan MK itu sampai kapan kita juga sudah tahu tentunya PJ Gubernur masih tetap akan dilakukan perpanjangan sesuai dengan aturan bahwa PJ Gubernur itu akan berakhir masa jabatannya ketika telah dilantik gubernur definitif. Azam Asmi, Jambi TV